Halo bre, berjumpa lagi dengan Gamer Muda dan pada video kali ini kita akan melihat bagaimana keseruan war dari Kingdom 283 bre, yang notabene nya adalah Kingdom Indonesia dan ini ada sedikit iklan dari Gamer Muda, jangan lupa ditonton sampai habis ya bre karena ini sangat seru sekali pertempurannya oke, ini aku ada tempat rekomendasi buat kawan-kawan semua yang mau top up game Resolve Kingdom atau game terkenal terkenalnya ya, ini ada galeri top up Indonesia kalian tinggal klik aja galeri top up indonesia.com lalu kalian pilih banyak pilihan dari game-game terkenalnya seperti Mobile Legends, atau Resolve Kingdom, atau game-game FF, ini banyak ya sekali kalian tinggal ikuti panduannya aja dan pembayarannya pun mudah ya kawan-kawan, pembayarannya dia lengkap, jadi buat kawan-kawan yang tidak mempunyai BCA atau game-game lain, kalian bisa melakukan pembayarannya via Indomaret, atau Alfamaret ini, seperti ini jadi, silahkan kawan-kawan semua langsung gaspol aja ke galeritopupindonesia.com gila sih bre 2983, pertarungannya wah gila habis sih dan, kalau gak salah ya bre terupdate sekarang itu 2983 sekarang berhasil memukul mundur 62 bre wah gila sih lawan 3 bre Indom Kingdom Indonesia yang kemungkinan win Galveganya wah selamat ya buat 2983 dan sekutunya bre karena update-an terbaru sekarang mereka berhasil memukul mundur 62 wah 62 itu juga ada aliansi indonesinya juga kalau gak salah itu nama aliansinya genderwo atau apa gitu nama setan ya oke dan ini 2983 dibantu oleh aliansi HC HC ini tapi HC ini kayaknya gak mereka gak nyentuh ke Kingsland ya karena ditutupi oleh flag dari 2983 seperti ini aku gak tau diplomasinya seperti apa tapi meskipun ada yang bilang 2983 itu cuma ikut atau anak bawang lah anak bawang gitu ya mereka itu cuma dianggap sebelah mata tapi kalau yang aku lihat 2983 itu bagus banget mereka berhasil memanfaatkan koalisinya itulah adalah politik yang pintar sekali jadi untuk memenangkan KVK itu gak harus mementingkan egonya jadi politik juga penting kalau koalisinya menang pasti 2983 pasti akan juga ikut menang makanya 2983 sekarang mereka ada di atas angin dan kalau trennya 2983 seperti ini terus kemungkinan mereka akan naik pamur atau bisa mengalahkan popularitasnya dari kingdom 1945 nanti kalau win terus ini tergantung dari officer dan dewan kingdom kita lihat di KVK selanjutnya apakah mereka akan bisa berkoalisi dengan kingdom yang kemungkinan win KVK kalau mereka cerdik pasti akan win KVK selanjutnya lagi karena ini adalah sistem seperti dunia nyata kalau yang aku lihat game risk of kingdom itu seperti di dunia nyata kalau kita cerdik dan kita bisa memanfaatkan keadaan maka kita akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang dilakukan dan ini contohnya 2983 meskipun ada beberapa orang yang bilang 2983 itu cuma anak bawang yang tidak dianggap karena yang dianggap itu cuma kingdom imperium tapi yang aku lihat 2983 itu berhasil mematakan semua rumor itu bukan semua itu bukan tentang pertempuran tapi tentang kecerdikan dan koalisi karena game ini bukan tentang kekuatan saja kalau tentang kekuatan saja pasti kingdom imperium menang semua mereka tidak akan bersekutu dengan kingdom yang biasa saja tapi ini adalah pertempuran di game risa of kingdom dan ini pertempurannya seru banget antara kingdom 62 dengan kingdom 83 ini adalah tactical of garuda dan dengan aliansi indonesia juga kalau tidak salah ini gondoruo ini garuda dengan setan oke jadi buat teman-teman yang bermain di kingdom 1983 selamat ya karena untuk kemenangan dari koalisinya dari koalisi kingdom 1983 dan semoga kingdom-kindom indonesia lainnya bisa mengikuti jejak dari kingdom 1983 yang akan memenangkan kvk nya lagi karena kalau sampai win kvk maka rumor dan netizen nya itu pasti akan meningkat juga ada yang netizen pro dan netizen kontra juga itu adalah sebuah yang halumrah di game risk of kingdom kalau netizen yang pro itu kalian akan mendapatkan dukungan tapi yang kalau kontra biasanya itu dicari kesalahannya sedikit kesalahan pun itu akan dicari oleh netizen indonesia karena sebagai bahan olok-olok jadi buat teman-teman yang berada di kingdom 1983 semangat aja jangan pernah dengarkan apa yang diisukan oleh netizen indonesia kalian tetap fokus dan kalau bisa win kvk selanjutnya karena kalian adalah harapan bangsa dan penerus bangsa di game rest of kingdom anjay penerus bangsa cuy ini gendero aliansi indonesia juga lgfamili gendero dan di 293 juga ada namanya tactical of garuda wah indonesia versus indonesia ini wah padahal kalau mereka bersekutu wah seru banget di indonesia dengan indonesia tapi jarang banget indonesia mau bersekutu dengan kingdom indonesia itu jarang banget karena kebanyakan ego biasanya ego dan kalau gak salah itu adalah gengsinya cuy oke seperti ini buat tempurannya sekarang update yang terbaru buat teman-teman yang mau lihat langsung aja kalian klik pencarian kingdom 2 943 nanti muncul mereka sekarang berhasil memukul mundur 62 62 dibukul mundur sekarang ya kasian juga 62 nih dan beberapa koalisinya juga gak bisa masuk ke isline juga mereka udah angkat tangan juga semuanya ya oke jangan lupa buat teman-teman kalau kalian mau update yang terbaru dari kingdom 2 943 jangan lupa bantu like komen dan subscribe dan saya mohon maaf kalau ada salah kata dan ucapan dan jangan lupa kritikannya oke bye bye cuy